Bawaslu Sitaro melaksanakan tes tertulis bagi seluruh calon Panwascam yang nijatakan lulus tes administrasi sebelumnya. Total ada 131 pelamar yang tercatat mengikuti tes tertulis pada Sabtu pagi bertempat di Sekolah Menengah Pertama Ondong Siaw Barat. Terkait dengan tes yang dilaksanakan saat ini, Bawaslu Sitaro menjamin kerahasiaan soal karena dibawa langsung petugas dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara. Sementara itu, Bawaslu Sitaro terpaksa menggugurkan 16 warga sebelum tes tertulis selesai karena tidak hadir di lokasi yang ditentukan Bawaslu. Tes tertulis ini akan menggunakan sistem gugur dalam pengertian dalam hal kecamatan yang jumlah peserta seleksinya lebih dari 2x6 kebutuhan, artinya lebih dari 6, maka penilaiannya akan menggunakan sistem gugur. Artinya kita tinggal menyisahkan 6 dari jumlah peserta perkecamatan. Jadi 6 orang itu yang nanti akan diundang mengikuti tahapan seleksi selanjutnya yaitu tes wawancara. Kita melalui POPJA, Bawaslu, melaksanakan proses tes tertulis ini dengan kedatangan tim dari Bawaslu Provinsi sebagai tim supervisi dan monitoring pelaksanaan tes tertulis. Menurut Bawaslu, sesuai jadwal pemuas cam diupayakan akan dilantik akhir bulan Oktober sehingga per 1 November sudah aktif dan bekerja.